Pada 2015, transportasi berbasis online semakin menggeliat di bukota. Masyarakat semakin akrab dengan kehadiran Gojek, aplikasi pionir Indonesia yang menggabungkan jasa transportasi konvensional Ojek dengan dunia online. Hingga awal 2017, kehadiran Gojek tetap menjadi yang paling fenomenal. Drivernya saja mencapai 250 ribu orang di seluruh Indonesia. Pemain besar pun terus berdatangan. Grab dan Uber yang awalnya hanya menawarkan transportasi melalui mobil, juga ekspansi ke sepeda motor melalui Grab Bike dan Uber Motor. Layanan ini cepat populer di daerah macet seperti Jakarta, karena mampu mematok tarif sesuai jarak tempuh, tanpa melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu dan pastinya lebih murah dibanding angkutan konvensional. Kalau driver sekitar total, registrasi driver udah 250 ribu antara mobil dan motor. Kita masih ekspansi, cepat sekali sebenarnya pertumbuhan kita. Udah sekarang sampai 16 kota, ntar lagi 25 kota seluruh Indonesia. Pelayanan kita semakin banyak juga, jadi perkembangannya benar-benar nggak kita kira bisa sebesar ini. Warga ibu kota pekerja kantoran yang terjebak dalam siklus 9 to 5 telah dimanfaatkan pengusaha transportasi online. Tidak hanya mengantar penumpang, mereka ekspansi mulai dari jasa pengiriman barang hingga jasa pembelian makanan. Semua bisa dilakukan hanya dengan menggerakkan jari di layar smartphone dan jarak bukan lagi masalah. Cukup mengorder online, sisanya dikerjakan oleh kurir. Kalau orang dulu kepingin tapi males, kan bisa toh. Kepingin tapi males ke sana, perjalannya 2 jam. Ini dengan ada online service, dengan ada yang terjemput, gampang banget gitu. Itu skala ekonominya besar nanti. Orang itu kan membantu pengusaha makanan lokal, jalanan atau rumahan, meningkatkan taraf ekonomi mereka. Semakin ke sini, apalagi orang-orang yang tiga di kota besar, apalagi Jakarta, mereka pengen makanan yang cepat. Pokoknya cepat sampai. Bahkan, aku nemuin banyak restoran ramen yang tadi itu nggak bisa take away. Gara-gara ngeliatin restoran tetangga sebelah yang banyak mau ngegojek lewat, atau grab food lewat gitu. Eh, udahlah aku bikin aja buat take away. Karena emang menguntungkan sih. Gojek misalnya telah melirik usaha food delivery dengan meluncurkan GoFood. Mereka menggandeng lebih dari 80 ribu gerai makanan sebagai rekanan. Martabak, kopi, dan bubble tea adalah beberapa jenis menu yang ramai di pesan belakangan ini. Nadiem mengklaim, GoFood telah menjadi layanan food delivery terbesar di Asia setelah China. Kita waktu itu kan ada layanan shopping. Kita keluar sebelum GoFood ada. Semuanya gunain layanan shopping itu untuk pesan makanan dari restoran. Jadi dari situlah kita melihat bahwa sebenarnya pelanggan itu pengen banget. Ada sistem delivery yang udah one stop shop. Berarti dari situlah revolusi GoFood baru mulai. Pada saat kita meluncurkan GoFood, dalam waktu beberapa jam aja kita udah mengambil alih yang food delivery service online yang lainnya. Orang Indonesia juga lumayan konsumtif. Sebenarnya itu salah orang Indonesia gak mau bayar buat apa-apa. Mereka mau. Mereka tuh sangat konsumtif. Buktinya adalah di India aja food delivery gak sebesar di Indonesia. Lebih banyak orang Indonesia mau dan siap bayar untuk makanan dari luar. Cara baru pengorderan online tentunya berdampak pada sales, retail, ataupun usaha kuliner yang telah memanfaatkan fenomena tersebut. Seperti misalnya pada salah satu gerai makanan yang satu ini. Satu kita gak mengeluarkan biaya juga. Jadi secara efisiensi biaya sosialisasi brand image kita, kita kebantu. Net sales kita awal mula itu satu hari di angka 30 jutaan. Dan di saat GoFood bener-bener jadi rekanan kita, kita kasih kebebasan si driver itu boleh mesen berapa aja, itu kita bisa mencapai 50 juta dalam sehari. Range rata-rata itu di weekday. Kalau di weekend itu bisa 70 jutaan. Jadi kalau misalnya ngomongin masalah drivernya, sehari mungkin bisa sampai 20-25 person dengan orang yang sama. Tapi satu orang itu minimal ya, minimal itu tiga kali balik. Life is online, bukan lagi mitos. Fenomena online ini telah mempengaruhi berbagai lini, dari cara belanja, transportasi, hingga industri makanan. Trend online dipastikan berlanjut seiring penetrasi jaringan dan smartphone yang terus meningkat. Dan mau tak mau, kedepannya berbagai lini usaha lain harus menyesuaikan dengan perkembangan ini agar terus bertahan. Saya melihat datanya tiap hari. Orang yang sudah menggunakan aplikasi untuk melakukan suatu layanan nggak akan pernah balik lagi karena user experience-nya jauh lebih mudah, efisiensinya jadi jauh lebih murah, dan lain-lain. Jadinya ini suatu tren yang nggak ada kembali lagi. Semua orang akan, semua transaksi yang dia lakukan melewat mobile phone mereka. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.